Hai Oke Wet kali ini kita kedatangan Honda CRF yang akan install paket upgrade tanpa apura nah disini apa aja untuk paketnya pertama disini mengulakan game tipe S3 dan juga itu juga dual-band 25 plus nah kebetulan untuk paket ini onernya bawa sendiri nih dan minta dipasangkan di highstander workshop jadi rasanya nih kita lakukan proses pembawa karak nah disini kebetulan karena motor di masih baru ini disini kita bongkar nih untuk bagian koper dan juga bagian joknya disini untuk pembukaan koper nih harap berhati-hati nih untuk CRF karena baut el itu rawan sekanidol jadi ketika menggunakan kunci harap menggunakan kunci yang berat presisi dengan bautnya setelah itu kita buka tangki dan juga jangan lupa buka selang injektor nah hati-hati nih ketika teman-teman membuka selang bensin yang ke injektor karena rawan sekali patah untuk bagian join injektornya jadi jangan sampai tergesa-gesa yang bisa menyebabkan si join itu bisa patah nah setelah itu lanjut nih kita buka tutup kopernya karena memang motor nih masih baru banget nih jadi untuk pembukaan kopernya ini agak susah dan harap berhati-hati ketika membuka karet ini karena karet itu rawan pecah dan putus dan setelah itu kita cari topnya kemudian kita buka baut no penas dua-duanya nih menggunakan kunci T8 Oh ya di sini untuk proses ini kita dibantu nih oleh salah satu mekanik dari highstander offshore nah ini kita buka game standarnya dan ini untuk game standarnya ini untuk kondisinya game sanya untuk perlu masanya sangat bagus karena game nya sudah basah banget nih karena ony itu lanjut kita kita pasang camp yang tipe S3 karena kebetulan memang onyoknya beli sendiri nih dan minta dipasangkan di highstander offshore Nah setelah itu lanjut bingung ke pemasangannya jangan lupa pasang pohon cikamnya saya itu kencangkan load-gear timmy dan setelah itu setelah plat nah terus setelah platnya disini biasa kita menggunakan yang ini 10 dan X nya itu 15 setelah itu kita pasang untuk koper nah disini ini tuh betul kopernya kita hanya menggunakan Chris tidak menggunakan lem karena eh cukup menggunakan Chris apabila menggunakan lem biasa itu sering menyebabkan karet ini rusak dan juga terjadi rembas karena efek dari lem itu yang mengeras ketika terkena panas disini kita selalu menggunakan dan Chris setelah itu kita pasang kita kencangkan baut-bautnya Oh ya disini kita selalu memindah posisi ecunya jadi ecunya yang sebenarnya itu ada di bagian kiri kita pindah di posisinya di atas sini nih karena apa karena biasanya untuk Honda CRF kebetulan apabila digunakan untuk terapas kita mengantisipasi ini agar ecunya ini tidak basah apabila motor ini terendam jadi kemungkinan kalau teman-teman main di daerah yang berlumpur terus motornya itu jatuh nah jadi ecu itu lebih riskan terkena air atau terendam jadi kita pindahkan posisinya lebih atas agar tidak terkena air atau terendam air ketika main di jalur yang berlumpur ataupun ketika masuk sungai setelah itu lanjut nih kita pasang untuk selang bencenya nah ini selalu melati-lati dan diri motornya sudah hidup setelah ini hanya tinggal setenggit jujur bisnis sudah setenggit jujur kita pasang lagi nih untuk bagian jog dan juga bahagian koper-koper si motor ini kita lengkapi nih untuk pemasangan baut-bautnya ini setelah itu kita lakukan penyetingan karena kita perbedaan untuk file settingan ecu yang paket standar seperti ini sangat banyak yang saya miliki jadi kita tidak perlu dino dan saya jamin tenaga nya bisa naik 4-5 host power ini kita coba beber dan ini-an ini kemasunya setelah kita coba describe tadi jadi syaratnya yang sudah menggunakan paket upgrade tanpa power-up dan untuk proses ini tidak membutuhkan waktu lama hanya mengunculkan waktu satu-satu sampai dua jam gak coba nih bahwa ada tambahan pengerjaan yang lain Oke Wet jadi ini untuk komenternya untuk teman-teman yang ingin buku-update pada syarat tanpa power-up bisa menggunakan paket ini juga Oke semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih